Komitmen anggota Komisi 4 DPR RI Made Urip untuk memperkuat sektor pertanian di seluruh Bali terus berlanjut. Kali ini Ketua DPP PDI Perjuangan itu menggelar tatap muka, sekaligus penyerahan secara simbolis bantuan dan penanaman bersama seribu jenis bibit buah unggul dalam kegiatan gerakan peduli alam bersama Ibu Bupati Badung, Nyonya Seniasih Giri Praste, di Banjar Puseh, Desa Angantake, Abian Semal, Badung. Saat itu kehadiran Made Urip juga didampingi sejumlah anggota fraksi PDI Perjuangan diantaranya dari anggota DPRD Badung Made Pondawirawan dan Gede Wiradana serta Ketua Ganti Bali Nyoman Suartita yang dihadiri para petani dan kerama subak penerima bantuan beserta ratusan warga setempat. Pada kesempatan itu, Pangliman Subak Umat Tebe, Gusti Putumantra mengucapkan terima kasih atas bantuan bibit tersebut. Ketua Ganti Badung yang Ketua Panitia Gerakan Peduli Alam Nyoman Bagian dan mengakui, Made Urip telah membantu petani dan kerama subak lewat Ganti Badung sebanyak 1180 bibit buah unggul diantaranya bibit pohon durian, alpukat, magis, sawo mandila, mangga, dan rambutan. Selain bantuan bibit, Made Urip juga telah memberi bantuan al-sintan berupa beberapa alat pertanian seperti traktor, bantuan ikan lele yang sudah diserahkan secara simbolis di Balai Subak Tanah Yang, Desa Sedang, Abian Semal belum lama ini. Dengan bantuan yang dikasih oleh Bapak DPRI, Bapak Made Urip ini bisa menjadi suara semata buah nanti ke depannya. Yang jelas harapan kami juga selaku ganti Badung, gerak melayan tani yang kami dari Badung. Dan sudah tentunya kami berharap banyak bantuan-bantuan dari pusat melalui Bapak Made Urip. Sementara itu Nyoman Sular Dita selaku ketua ganti Bali menyatakan, bantuan bibit buah unggul ini dilakukan bersama Made Urip yang sangat perhatian membantu masyarakat tani di Bali. Usai merealisasi bantuan ini, diharapkan sektor tani yang di Bali bisa meningkatkan produktivitasnya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali. Apa yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan Pak Made Urip itu sangat membantu masyarakat kami di Provinsi Bali, sekaligus yang di Kabupaten Badung, ini telah banyak beliau membantu merealisasikan bantuan-bantuan yang sudah kami usulkan dengan beliau. Nah, dengan adanya bantuan ini tentu harapan kami adalah bagaimana masyarakat kami yang ada di Bali, khususnya mungkin Badung yang menerima bantuan, jadi ada satu peningkatkan produktivitas. Pada kesempatan itu, Made Urip menegaskan bantuan bibit buah unggul tersebut diperjuangkan lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ribuan bibit buah unggul ini untuk membantu daerah agar memenuhi syarat memiliki kawasan hijau paling tidak 30% dari luas wilayahnya, mengingat kawasan hutan di Bali kondisinya memprihatinkan dan masih di bawah 30%, termasuk juga di wilayah lain. Selain lewat Kementerian Petanian, juga masih banyak program lain yang bisa diakses, seperti bantuan Al-Sintan, program perbaikan irigasi termasuk kelompok petanakan bisa dibantu lewat UPO, unit pengelolaan pupuk organik, yang bisa mendapat akses 300 juta rupiah untuk dibelikan sapi dan pengelolaan pupuk organik, sehingga dapat memajukan sektor pertanian. Di akhir tata muka, mewakili Bupati Badung, Nyonya Seniasi Grip Rasta menegaskan, Made Urip sangat mendetail memberikan bantuan kepada masyarakat di Badung. Tim Liputan Bali TV